Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Tim pelatih Arema FC mengungkap alasan dibalik keputusan mereka memulangkan Greg Nopolo pada bursa transfer awal musim BRI Liga 1 2023-2024 Selain kemampuan teknis yang mumpuni, mereka menilai bahwa pemain naturalisasi ini memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol Greg diambil karena ia sebagai leader dan memiliki banyak pengalaman Kebutuhan tim Arema saat ini adalah leader, ungkap salah seorang pelatih Arema FC, Joko Susilo Selain itu, ada alasan lain dibalik keputusan tim pelatih merekomendasikan nama Nopolo untuk dipinang Keputusan ini tak lepas dari status pemain naturalisasi ini yang sudah familiar dengan Arema FC Ya, Nopolo memang sempat berstatus penggawa Arema FC Pada musim 2012-2013, ia sempat berseragam Arema Kronos Yang saat ini bersalin nama menjadi Arema FC Waktu itu, Nopolo merupakan salah satu bintang di tim Los Galacticos Indonesia Ia membantu tim yang dibesut Rahmat Darmawan ini menempati peringkat kedua dalam kelas men akhir musim tersebut Itu menjadi catatan tersendiri bagi Greg Semoga ia juga memberikan kontribusi lebih dan menjadi motivasi bagi tim, tutur Joko Selain itu, menurut Joko, keputusan Arema FC untuk merekrut Nopolo tak lepas dari cedera salah seorang pemain asing mereka, Charus Lokolinge Lokolinge sendiri harus absen selama beberapa pekan ke depan untuk memulihkan diri usai terkena cedera Cederanya Lokolinge yang sampai 4 pekan lebih juga harus diantisipasi, tutur Joko Slot pemain Asia dan naturalisasi ditutup oleh Greg Harapannya masuknya Greg bisa mengangkat posisi Arema FC yang masih berada di bawah, ia menandaskan Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe